Ya, Pak Seng lagi video Baik, selamat menikmati Shalom, salam sejahtera buat kita semua Baik, yang disini Kami ada di Sufferbox Hill Sydney mana? Utara ini? North West Ya, baik, kita mau belajar firman Tuhan Ya, terima kasih Pak Gembala Pak Seng Tunaidi bersama istri Memberi kita kesempatan Untuk berkumpul bersama-sama Tidak ada seorang pun Yang suka dengan COVID-19 Apalagi kalau ada di antara kita Keluarga yang kita kasih Meninggal gara-gara COVID Kita tidak suka Tapi hari ini Kita harus menerima fakta COVID itu ada Terlepas daripada semua hal yang jelek Tapi kita mau yakinkan Tuhan ikut bekerja Lewat COVID ini Walaupun Dia tidak menciptakan COVID September 2020 Ketika COVID masih merajalara di awal-awal Tahun pertama itu Setelah seorang anak saya Saya di Gembala di Pian Pasar Yang mana Tawimco Ini lampu yang di belakang-belakang Di yang Kenapa? Sorry, lampu di belakang Dimatikan supaya ini bisa kelihatan Yang belakang Oke, bisa terang Kalau enggak Boleh Pak Seng Tunaidi Laiting Laitat juga Tapi yang penting saya kelihatan Kalau disimbul bisa Oh, begitu Nah, saudara perhatikan selama COVID-19 Nah, anak saya ini pendeta ini berkata Itu September 2024 Pak Ternyata COVID ini Tuhan izinkan untuk kita kuliah Seperti kuliah bagaimana? Maka itu dia memberi istilah Semua kita yang diizinkan Tuhan karena COVID Berarti kita sedang ada di Akademi COVID-19 Dia menghitung begini Kan 14 hari Harus asolusinya itu 14 hari Waktu itu 14 hari Nah Seperti orang kuliah Satu hari Jadikan itu dua semester Berarti kalau empat hari isolasinya Itu delapan semester Berarti sudah gerijuit Sajang Masuk hari kelima Hari ke enam Itu empat semester Anggap aja Hari ketiga Jadi enam semester Master Betul? Lulus master Masuk hari ketujuh Dan sampai selesai Nah, saudara mau kumplot Mau semua kumplot Mau kugur Saudara Itu pilihan Bukul Bukul Terus Bukul gimana? Ngomel Terus Ini gak boleh Tuh gak boleh Gak ketemu orang lagi Aduh Semuanya Saudara Nah Salah satu Yang saya temukan Dalam COVID ini Coba renungkan Tidak pernah Akan terjadi lagi Karena kita gak berada Baru Baru dengan adanya COVID Suami istri itu Bisa berbulan-bulan Gak keluar-keluar di rumah Lu ketahu tidak Nah dari situ Maaf Harus naku Dari situ kelihatan Kalau suami istri itu benar Dan menerima proses Ternyata Dikurung di rumah sendiri Berarti doang itu makin kenal Makin mencintai Tapi tidak sedikit Yang makin beratakan Karena tahu aslinya Lu ketahu gak? Karena tahu aslinya Kita baru lulus Baru lulus ya Baru lepas minggu Baru abang Umrah atau sumar Sudah Luar biasa Terus Maaf Percaya gak Dengan COVID Gereja dimurnikan Sangat dimurnikan Kenapa? Karena kita Berjumpa Tuhan Tidak pakai peraturan Formalitas Mesti begini Mesti begitu Bahkan Aktivis gereja Termasuk kami Yang membahat Tuhan Dimurnikan juga Amin Maaf saya berita Ini Kalau di Sydney Gak begitu Di Kota-kota besar Di Jawa Biasanya Pengusik memimpin pujian Pada Jumat sore Mereka itu sibuk Maaf Kesibukan terbesar Mereka bukan mempersiapkan hati Dan diri Tapi sibuk Akhir seragama Hari minum Lu maaf Itu fakta Pernah Berapa kali Gak satu kali Maaf ini Maaf ya Pada Saya pelayanan di Undang gereja-gereja besar Saya pikir ada pengantin Karena Pas masuk ke Ruang Gembala Ada Kapster Satu orang salon Ibu Ria siapa Ada Tujuk engkau Ibu Gembala Kan itu Satu kali Satu hari Bisa empat kali Bisa neun kali Dan itu Pas masuk dua kali Kebaktian Di retouch lagi Oh iya Ibu Gembala itu Di Indonesia Kaya begitu Pernyata Betul ya Luar biasa Nah Di sini Kak Iya lah Iya Makanya sebuah Enggak Gak 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 Sampai Segitunya Hanya Untuk Kebaktian Hari Minggu Tapi Selama Covid Maaf Karena Enggak Kita Kebaktian Duduk Di WC Duduk Duduk Kita Kebaktian Enggak Usah Pake Baju Sini Lihat Tanah Di Disitu Tuhan Melihat Kita Selusun Mencari Tuhan Tidak Bahkan Kami Maaf Kami Hamba Hamba Tuhan Pun Dimurnikan Coba Saya beri Dua Kalimat Ini Saya Dapetin Itu Desember Tahun 82 Waktu itu Baru 10 tahun Saya Jadi Hamba Tuhan Tiba Tiba Apa Bedanya Hidup Untuk Melayani Dan Melayani Untuk Hidup Terus Saya Tidak Pernah Tahu Coba Renungkan Itu Tiba Tiba Rok Kudus Bicara Nah Ketika Rok Kudus Jelaskan Saya Beritahu Nah Pertanyaan Saya Selama COVID Ini Hambat Tuhan Yang Hidupnya Untuk Melayani Atau Melayani Hidup Mana Yang Bertahan Hidup Untuk Melayani Yang Bertahan Tapi Hambat Tuhan Yang Melayani Hidup Tidak Laku Karena Tidak 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 Sudara Hidup Untuk Melayani Dan Melayani Untuk Hidup Menjualan Musizah Juga Tidak Laku Tidak Laku Tidak 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 Untuk Mengurnikan Hidup Tidak 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 Luar Biasa Hempah Tidak Sombong Tidak Bisa Lagi Apa Mereka Sombongkan Karena gedung Gedung Tutup Semua Sampai Hari Ini Pun Sampai Hari Belum Semua Orang Tua Merelakan Anak Anak Untuk Bagian Soal Minggu Takut Ketular Apalagi Omikron Ini Beda Dengan Delta Omikron Lebih Banyak Nyerang Anak Anak Aneh Sekali Nah Dengan 4 Februari Lalu Saya Dengan Istri Saya Melakukan Perjalanan Nah Terus Tes Antigen Nah Terus Pas Lagi Dilayani Istri Saya Tanya Kepada Petugas Perempuan Bu Ini Kok Jadi Omikron Deltanya Itu Kemana Macau Tanya Itu Petugas Jawab Pulang Kampung Bu Saya Berikut Tertawa Juga Saya Bila Bu Istri Tanya Serius Saya Juga Serius Pak Saya Juga Tanya Kepada Deltanya Kok Jajuh Omikron Nah Ini Kalau Bukan Buatan Orang Mungkin Bisa Muncul Yang Anak Aneh Sekarang Maka Itu Dua Minggu Lalu Viral Di Social Media Bill Gates Kecewa Dengan Omikron Karena Ternyata Omikron Ini Membuat Kekebalan Tubuh Lebih Kuat Daripada Delta Kan Aneh Nah Waktu Saya Dengarkan Bill Gates Ngomong Saya Jadi Makin Yakin Jangan Jangan Ini Orang Yang Buat Ternyata Sebelum Sebelum Ada Covid Dia Sudah Ngomong Buruan Itu Maka Bill Gates Tidak Sama Dengan Saya Juga Tidak 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 Loh Betul Enggak Ujiannya Belum Selesa Masih Berlanjut Nah Maka Itu Ketika Berapa Waktu Setelah Covid Peraja Lela Para Pendoa Najak Saya Yang Kita Doa Untuk Covid Pergi Saya Bila Enggak Saya Enggak Mau Biarin Aja Marah Loh Biarin Karena Dengan Covid Kita Dimurnikan Mulai Dengan Suami Istri Enggak Usah Dengan Tetangga Kejauhan Suami Ayo Jujur Suami Istri Dimanapun Kita Berada Jujur Apakah Dengan Covid Ini Membuat Kita Makin Kenal Makin Mesra Makin Mencintai Atau Maaf Makin Sebaliknya Betul Jangan Jawab Lewat Mulut Kita Bisa Boong Jujur Lewat Hati Kita Serius Mengapa Nah Ada Pelajaran Dari Sangat Sederhana Saya Mulai Dengan Kalimat Tuhan Lebih Bisa Hadir Di rumah Atau Di gereja Lebih Bisa Lebih Suka Ayo Tuhan Lebih Suka Hadir Dimana Kenapa Ini Sehati Dua Sehati Dua Orang Kalau Sehati Masalah Ya Karena Begini Jawabannya Ada Di pertanyaan Saya Kedua Kita Bisa Berlaku Munafik Itu Di rumah Itu Di gereja Tuhan Tidak Pernah Hadir Di dalam Kemunafikan Katakan Amen Amen Paket Banget Ya Gak Paket Keju Serius Saket Itu Dia Gak Akan Hadir Di dalam Kemunafikan Gak Bisa Dia Hadir Dalam Kesahatian Dan Ketulusan Maka Itu Selama Covid Ini Maaf Dia Akan Majelis Gereja Bisa Tuhan Dari rumah Berangkat Masih Ibut Begitu Turun Mobil Masuk Pintu Gereja Sok Masalah Gandengan Wih Ngeri Sekali Maaf Saya Berkata Begitu Maaf Inilah Penyebab Utama Bukan Pertama Kedua Penyebab Utama Anak Anak Kita Yang Orang Tuhannya Begitu Aktif Dalam Pelayanan Gak Suka Tuhan Gak Percaya Tuhan Karena Bapak Mamanya Menapit Kalau Waktu Di Gereja Kelihatan Rohani Kelihatan Rama Tapi Di rumah Kayak Tom N. Jerry Maka Itu Anak Anak Enak Karena Kita Main Sagi Wara Jadi Kalau Ada Di Antara Kita Orang Tua Sedang Mengeluh Kenapa Anak 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 Kami Kok Enggak Mau Kekerajaan Enggak Periksa Diri Kita Dulu Jangan Tanya Mereka Tanya Kita Anak Anak Itu Enggak Suka Pemunafikan Kata Anak 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 Itu Adalah Pribat Kemah Yang Suka Ketulusan Serius Nah Pandemi Ini Yang Memaksa Kita Mengurung Kita Berbulan Bulan Di rumah Enggak Bisa Kemana Mana Ketetangga Aja Takut Betul Kita Takut Mereka Takut Nah Di rumah Bagaimana Hubungan Kita Mari Kita Buka Ibrani 12 Ayat 14 Kejujuran Dan Kemunafikan Itu Dimulai Di Tempat Yang Sama Cata Kejujuran Dan Kemunafikan Ketulusan Dan Kepura-puraan Itu Dimulai Di Tempat Yang Sama Yaitu Rumah Oke Ibrani 12 Ayat 14 Saya Baca Dengan Terjemahan Yang Tepat Berusaha Hidup Damai Dengan Berapa Orang Semua Orang Semua Orang Itu Berapa Bukan Banyak Loh Pokoknya Orang Dan Kejarlah Perdamaian Dengan Semua Orang Itu Yang Ketul Sebab Tanpa Berdamai Dengan Semua Orang Baca Kalimat Terakhir Ada Apa Tanpa Satu Jumat Tiga Tidak Seorang Akan Melihat Tuhan Ngeri Setelah Maaf Kenapa Gereja Sedikit Sekali Kotbakan Ayat ini Hampir Tidak Pernah Ibrahim 12 14 Penyebabnya Cuma Satu Kalau Si pendeta Itu Munafik Tidak Berani Kota Ayat Ini Karena Kan Hantam Sendiri Jadi Satu Satunya Penyebab Kita Tidak Bisa Melihat Tuhan Bukan Karena Kurang Doa Kuasa Bukan Karena Kurang Lama Doa Pagi Bukan Karena Kurang Hafal Ayat Alkitab Juga Bukan Karena Kurang Perbuluannya Tidak Kita Bisa Melihat Tuhan Hanya Karena Masih Punya Ganjalan Kalau Saya Tidak Berkata Punya Musuh Mungkin Tau Berat Maka Itu Kalau Ada Di Antara Kita Saya Tidak Punya Musuh Pak Cuma Ada Dua Orang Saya Malas Ketemu Tidak Punya Musuh Tapi Malas Ketemu Betul Tidak Apakah Tidak Seperti Itu Kenapa Pak Gembalan Tidak Ini Pak Gembalan Ngomongnya Pas Serius Jangan Enggak Pinten Sudara Turun Dikit Dari Malas Ketemu Adiknya Namanya Jengkel Jujur Ini Saya sering Tanyakan Ini Disini Ada yang Belum Nikah Anak Saya Satu Sudah Cepet Kamu Bajar Nikah Ayo Walaupun Saya Pendeta Saya Tetap Baru Sengaku Sudara Percaya Enggak Di Dunia Ini Kalau Ada Dua Orang Yang Rajin Saling Menjengkelkan Itu Pasti Suami Istri Jawab Cuma Benar Lu Raku 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 Saja Ngaku Itu Betul Itu Saling Menjengkelkan Itu Cuma Jual Istri Baik Rumah Menikah Mikir Kamu Yes 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 Apu Sudah Jodohnya Kok Ya Jadi Gak Ini Jodohnya Gak Ini Jodohnya Doang 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 Lagi Sorry So oh gitu ya ini sudah-sudah maaf ya nah saudara prasika jadi ketika kita bilang tidak benci tidak marah cuma jengkel jengkel langsung langsung kita gak bisa melihatnya yes jangan ada enteng firman ini pertanyaannya cuma ada satu diantara dua siapa yang kita bisa lihat berarti gak cuma ada satu diantara dua siapa yang kita bisa lihat kalau kita gak bisa melihat Tuhan berarti kita pasti melihat hantu mulia coba lagi maaf kalau kita gak suka pasangan kita otomatis kita gak suka mertua kita ya maaf ini saya ngomong otomatis gak jangan pura-pura saudara ini firman ini luar biasa maka itu saya benar bisa mengajar ini covid ini mengajar kita yang luar biasa yang orang gak pernah mikir mana pernah terjadi di dunia ada orang di penjara di rumahnya sendiri kalau gak sama nah pertanyaannya disitu tiap hari kita dua ini ngapain kalau rumah besar masih lumayan satu di alaman satu di dapur tapi kalau rumah kecil disini kan rumah situ apa gak nampaknya 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 jadi gak berdamai dengan semua orang jangan dianggap remeh itu hal besar karena kita gak bisa melihat Tuhan pertanyaannya setiap kali kita papa mama gak bisa melihat Tuhan berarti melihat hantu itu cantak the first victims itu anak-anak kita korban pertama pasti anak-anak karena di rumah papa mama ngundang satan gak mau berdamai iya nah ini kemunafikan itu bayangkan kalau Jumat 6 hari Senin sampai Sabtu Senin ribut selasa aman Rebu mulai tegangan komis kebengkak-bengkak maaf Jumat aman sebentar dua sabtu terus minggu ke gereja apa gak pakai topeng senyum semua betul gak karena mau ke gereja gak senyum mama terus minggu dipaksa lagi sekali kemunafikan kita munculkan dari rumah coba saudara jawab pertanyaan saya apa yang terjadi dengan setiap kita yang berkata kita melayani Tuhan melayani pekerjaannya entah jadi asir entah jadi pendoa pemain musik guru selama minggu WL singer semuanya apalagi penghobat kalau kita melayani tapi gak pernah kita gak pernah bisa lihat yang kita layan dan nungkat itu itu ngapain kemunafikan lagi kalau kita gak bisa melihat Tuhan dan tolong cakap berarti Tuhan bisa melihat kita gak bisa loh gak bisa gak bisa Tuhan tetap bisa enggak nah itu dia Pak Surah jawabannya betul orang berkata pasti bisa tidak loh kalau kita gak bisa melihat Tuhan berarti kita ini sedang menjauh dari Tuhan kita ini membelakangi Tuhan gak bisa nah ini rahasianya kejadian tiga bertahun-tahun saya mencari jawaban ketika Adam dan Nawa sembunyi di balik semang masih ingat papa tanya apa dimana itu pertanyaan aneh dan paling konon dia tahu kok tapi tidak tahu kenapa tidak tahu kalau kita tidak jujur dihadapan dia ada kepura-puraan maka kepura-puraan kita menghalangi kemahatauan itu luar biasa buktinya nah kejadian tiga diterahkan oleh Wahyu Tiga orang ingat Wahyu Tiga 20 Tuhan Yesus pulang ke rumahnya gereja Lodekia dia ngapain ketok pintu pertanyaannya perlu gak sih ada orang buka pintu supaya dia bisa masuk dia ngapain kok maaf gak usah doberat loh gak usah doberat dia sebenarnya disitu saya bertobat ternyata betul-betul papa gak tahu kalau kita munafet jadi disitu kita melihat Tuhan Yesus itu sopan gak pernah doberat kalau orang gak buka pintu orang gak beri kesempatan jangan harap dia bekerja no way maka itu sejak saya mengerti firman ini tolong orang-orang saya kembala kalau konseling jemaah lagi punya masalah gak usah berjam-jam gak usah berharian cukup kamu jujur gak dengan Tuhan contoh usaha murat marit ekonomi kacau tanyakan jujur apakah Tuhan Yesus engkau berikan mandat penuh untuk menguasai keuangan atau tidak karena begini masalahnya jangan tersinggung ya apalagi orang kaya mana lebih mudah kita serahkan kepada Tuhan hati dan hidup kita atau gompet kita hati gak bayar sih iya tapi ini masalah kenapa orang kaya susah-susah surga kata Tuhan Yesus karena karena gemuk bukan ada orang kaya burus dengerin karena Tuhan gak diperlihat untuk mengatur keuangan amin jadi kalau bisnis kita murat marit walaupun rajin memberi persembahan cek dulu Tuhan kita bukakan pintu gak untuk masuk ke bisnis kita untuk ngatur untuk ngurus untuk ikut campur termasuk masalah keluarga aku sudah berdoa loh Tuhan kenapa Tuhan gak selesaikan tanya dulu pada suami istri itu apakah Tuhan memberikan kesempatan 100% untuk ngurus keluarga ngurus ini ngurus itu anak lagi dalam gereja pasti ada penyerahan anak tapi seringkali orang tua pura-pura karena apa Tuhan minta anilis sekolah musik misalnya tapi orang tua matut gak usah berusaha bisnis saja nah jadi miliknya siapa ini anak siapa yang anak betul gak ini hal kecil tapi ini besar maksudnya dia gak tau loh kalau kita pura-pura itu luar biasa Tuhan kemahatawanya jadi terbatas karena kita sembunyi nah dari mana saya berani ngomong siapa masih ingat kalau Mas Mur pernah berkata Tuhan itu matahari kebenaran oke anggap aja sekarang siap ya tengah panas terik apa yang terjadi dengan sinar matahari kalau semua jendela semua tempat jendela masuk kita tutup dengan tiri hitam berapa lapis walaupun di luar terang beneran di dalam gelap artinya sinar matahari gak masuk pun hukus saudara itu yang saya alami dalam hidup ketulusan itu tempat Tuhan bekerja kepura-puraan itu tempat setan bekerja amin coba baca kejadian 2 ayat 25 mengapa ada firman seperti ini untuk suami istri oh dasyat ini kejadian 2 ayat 25 ya silahkan yang mau baca sudah dapat silahkan kejadian 2 ayat 25 mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu saya pertama belajar ayat ini maaf saya pikir masalah seksan telanjang suami istri ternyata tidak ada urusan dengan seks sama sekali urusan apa? openness kejujuran suami istri tidak boleh punya rahasia dihadapan pasangan dan dimulai dari hal keuangan catat ini ternyata tidak sedikit pendeta dan anggota jemaat suami istri saling sembunyi keuangan hanya Tuhan Yesus di dunia ini yang pernah berkata sebab dimana ada apamu disitu ada apamu hartamu sebab dimana ada hartamu disitu ada hatimu pertanyaannya kalau suami istri hartanya bisa otomatis yang bisa apanya? hati hati apa dalam bahasa hukum kalau suami istri tapi bisa hati separation separation cerai merilu jadi dihadapan Tuhan walaupun pendeta walaupun aktivis gereja kalau hatinya terpisah sudah sah cerai dihadapan Tuhan sebelum ke court sebelum ke pengadilan karena hatinya gak nyatu begitu pulak untuk hal-hal lain ayo jujur suami istri apa yang kita masih rahasiakan pen password apa-apa saja serius jangan anggap enteng firman ini maka itu mengapa tidak sedikit keluarga pendeta keluarga orang kristen dihancurkan oleh si jahat karena mereka undang dengan ketidak terbukaan ini luar biasa firman ini jangan anggap enteng nah kembali yang pasor yang kaget tadi gelap itu suka tempat terbuka gak? yang jawab gelap suka tempat terbuka gak? gak bisa bukan gak suka gak bisa maka itu ketika suami istri menutupi sesuatu yang muncul dengarkan ini ya pasti curiga dalam psikologis orang yang menutupi sesuatu badai language-nya pisaran ya ya nah nah ini yang sebelah kan ngapain ya dia kok aneh dua hari ini ya betul gak? maaf sekobrol-kobrolnya orang goblok jadi goblok beneran yang satu gerak-gerinya berubah yang goblok jadi pintar gak? ngerti gak? ngerti gak? maka bagi kalimat kasar ya disitu setan bekerja buat Tuhan gak usah ke pengadilan begitu salah satu dari dua orang ini timbul curiga itu fatal di depan Tuhan fatal amin gak ada trust hukum suami istri itu trust katakan amin amin saling percaya kalau tidak ada yaudah nah maaf kalau suami istri sudah untrust gak saling percaya tapi masih hubungan seks itu percinaan di mata Tuhan sebab yang tidur dengan kita bukan istri kita bukan suami kita orang lain itu hukum Kristus maka itu jangan main-main sejak setelah kurus beri saya konsep ini kalau ada keluarga mau konsep ribut-ribut saya gak perlu panjang 5 menit selesai bereskan itu udah urusan sendiri karena kalau mereka gak beres mau doakan red bongki bangkit lagi mau seluruh bangkit lagi selesai? enggak sumbernya di mereka dua yang mengundang setan ini yang kita harus tahu maka itu covid-19 mengurnikan hidup pernikahan kita tulisnya hati ini tempatnya Tuhan bekerja jadi Tuhan jadi tidak mahatal ketika kita menutupi sesuatu dan dia gak bisa masuk maka itu hidup Kristen kita seringkali kacau balok orang-orang anda karena ketidaktulusan Mas Mur 73 ayat 1 supaya kita tahu mulai hari ini mau baca bahasa Inggris silahkan gak apa-apa Mas Mur 73 ayat 1 mau baca Cungbunnya juga boleh ngerti gak itu orang Cirebon Cungbun Mas Mur 73 ayat 1 Mas Mur 73 ayat 1 perdumulan dan pengharapan Mas Mur asal sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya bagi mereka yang bersih hatinya nah jadi Tuhan tidak bisa baik kepada semua yang mengaku anak-anaknya dia hanya baik kalau ada orang yang punya dua kriteria tulus dan bersih Inggrisnya apa sih? kemarin minggu lalu dapat tulus oh ya pure in heart pure in heart apa itu murni? gak ada ganjara murni itu gak ada jengkel pun tidak yang murni pertanyaannya sebagai manusia kalau gak terbiasa gak mau latihan mana lebih mudah jaga pipi gak cerahatan atau jaga hati setelah tulus istilah ini lo ngerti gak pertanyaannya ya lebih mudah jaga pipi obat banyak tapi jaga hati wih tapi itu kenapa dalam angsal 4.23 satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang Tuhan minta untuk dijaga bukan rumah bukan mobil bukan berianmu bukan ATM apa nomor kamu hati angsal 4.23 jagalah hatimu lebih daripada apapun yang patut dijaga karena dari situ keluar kehidupan the source of life dibalik saja maka itu kalau saudara dan saya gak jaga hati yang keluar kematian begitulah suami istri yang gak berdamai kematian ada di luar saya mengajarkan ayat firman ini kepada banyak keluarga saya itu paling marah kalau ada anak kecil sakit digidiri ke dokter Australia masuk rumah Indonesia itu jahat sekali digidiri ke dokter digidiri ke dokter kenapa kasih anak-anak itu dikasih bandimia semuanya apalagi sebagian besar dokter di Indonesia kalau dokter ikut dengar bertobat rata-rata dokter di Indonesia itu dibayari oleh pabrik farmasi untuk ngelariskan obatnya itu kurang ajar betul iya sehingga gak perlu obat ini dipaksa beli meri saudara apalagi anak kecil saya bilang anak-anak kecil itu jaga makan nomor satu kalau masih musuh mamanya jangan rakus kalau makanan sehat apalagi saran minyak goreng kan telangkan di Jawa ya kalau Papua aman aja gak apa-apa saya terayak kemana-mana biar makin mahal minyak goreng cuman pabrik cuman bingung lu kenapa? orang tua gak usah ngoreng semuanya direbus dan dikukus ini lebih sehat untuk anak-anak kenapa? gak apa-apa lu kenapa? karena gorengan itu gak sehat untuk anak-anak betul? sering radang itu karena gorengan nah mama-mama yang males masa? males ngurusin anaknya enggak ya bukan goreng itu lebih gampang merebus itu yang sulit itu mama-mama males bertombak goreng yang nyemplung-nyemplung jadi gak sih? saya membuktikan mama-mama yang tidak membiasakan anaknya makan gorengan kemungkinan kena radang jauh sekarang maka itu ketika banyak orang tua ngelua anak amandanya bengkak kamu yang boblok saya bilang kenapa kamu berikan gorengan terus pada anakmu jadi selama minyak goreng males saya bilang bagus ayo kembali ke hidup dulu rebus semuanya itu lebih sehat betul ya? nah ini contoh nah yang kedua firman ini menuliskan 90% penyebab anak sakit itu karena papa mama gak harmonis jatuh begitu papa mama gak harmonis anak itu pasti saya beri contoh yang sudah pernah punya anak ingat saya besok kalau aku menikah punya anak ingat itu papa mama gak bertengkar enggak jadi gak ada suara anak itu gak dengar tapi kita dua jengkel saja malam itu anak gelisah gak tidur jawab ia tuh tidak pernah ingat aneh mereka bisa merasa nah itu penyebabnya dimana suami istri tidak sati saya tidak masuk nah kalau saya tidak masuk ke keluarga kita yang diserang pertama anak-anak siapa pernah mengalami ini saya beri sebuah yang besar siap seorang pergi dalam rombongan dengan beberapa keluarga nginep di hotel ada satu keluarga bawa anak kecil masuk kamar masuk teriak teriak anak kecil lebih sensitif loh ada yang gak bener itu saya berkali-kali praktekan saya bilang berkali-kali bina kamar berarti kamar ini gak beres yang tua gak apa-apa tapi bayinya pernah tau gak kisah seperti itu nah anak ini tau ada yang gak bener maka itu ketika papa mama ngundang setan yang merasa anak gelisah bereskan dulu ayatnya dimana kita buka Matus 18 ayat 19 dan 20 jadi firman Tuhan ini luar biasa kalau kita bisa lihat dari hidup Matus 18 ayat 19 dan 20 wih suami istri itu kalau kompak kalau gak punya jengkel apalagi dendam wih Tuhan bekerja luar biasa ya silahkan baca Matus 18 ayat 19 1 2 3 ayu ayu dan ketahuan juga kalau diantara kalian di dunia ini buat orang sepakat mengenai apa saja dan mendoakannya doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga ini pakai terjemahan yang lain soalnya kita bersyukur di Indonesia sekarang ada 20 terjemahan Alkitab Bahasa Inggris boleh cari macam-macam bagus matai matai sepacai sejuci sepacang sejuci sudah tadi terjemahan apa lain bahasa Inggris bahasa Inggris oh bukan 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 itu yang lain coba ini dengerkan ya Matius 18 ayat 19 dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang disuruh amin ini itu cuma baru suara 19 dulu 19 dulu tidak ada ayat lain di Alkitab jadat beritahukan kepada teman-teman kita tidak ada ayat lain di Alkitab yang punya janji sebat ayat ini loh minta berapa hal apapun 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 all things Bapakku akan mengabulkannya masa sih ternyata tidak asal dua orang dua orang yang membuat agreement kesempakatan dan Alkitab menulis dua orang itu adalah suami istri maka itu vow waktu kita nikah itu kesempakatan begitu vow itu kita langgar berarti agreement batal kalau suami istri gak sepakat yang satu mau ke kiri satu mau ke kanan doa kuasa sampai urus kering gak akan dijawab karena kuncinya pada yang sehati lalu kenapa sampai berjanji minta apapun dikabulkan apa gak bisa minta pesawat 4 gajah 5 gitu misalnya gak mungkin kalau suami istri permintanya seputaran keluar dari iya nah itu yang dijawab kembali pertanyaannya apa dampak pertama kalau kesepakatan suami istri tetap ada anak-anak bagian sehat karena ada surga di rumah ayat 20 nah saya kan ganti terjemahnya orang tepatnya betul begini sebab dimana ada dua orang orang dan orang-orang ketiga harusnya begitu terjemahnya berkumpul dalam namaku maka disitulah aku ada di tengah-tengah mereka dua orang di ayat 20 adalah dua orang di ayat 19 siapa itu? suami istri kalau suami istri kumpul lalu lahir ada orang-orang ketiga anak-anak papa mama sepatah tegri anak-anak harmonis Yesus selalu hadir di tengah-tengah keluarga pertanyaannya ada gak setan goblok dan setan nekat berani merobos di keluarga yang ada di Yesusnya? jawab ada gak setan goblok dan setan nekat berani? nah berarti yang setan pintar pun lebih gak berani karena yang goblok aja mikirin saya yang pintar lebih mikir nanti ya ilustrasi saya tanya balik maaf jadi kalau ada keluarga pendeta rajin bertengah keluarga aktivis gereja rajin bertengah berarti ada siapa di rumahnya? ada setan maka itu saya beri dua pertanyaan yang jawabannya sama tolong ya rekan-rekan saya para gembala ajari hidup Jumat yang benar jangan ada kepura-puraan dengar setelah kita pelajari Matius 18 ayat 19 ayat 20 tolong semuanya jawab mana lebih muda ngundang Yesus atau ngundang setan? mana lebih muda ngusir Yesus ke ngusir setan dari keluarga kita? eh gak usah ragu-ragu, aku jawab aja lo fakta lo? anak ternyata kita ini gobloknya luar biasa ngusir Yesus lebih gampang eh lebih susah eh lebih gampang ngundang setan lebih gampang betul? dengan jengkel gak usah bilang marah jengkel mana temennya banyak lagi si setan? nah itu dia kalau dateng gak kerasa tuh kroyoan betul saudara maka itu tolong ya firman ini akan menjaga keluarga kita dari gangguan apapun juga itu sebabnya ketika setan tahu dasyatnya doa sepakat suami istri maka sebelum suami istri mampu mengalahkan setan-setan mereka kalahkan suami istri lebih dulu dengan cara sederhana gak sepakat ini satu urusan duit ribut urusan anak ribut urusan morgid ribut urusan belanja ini ribut gampang sekali yang namanya suami istri dibuat jengkel betul gak? gampang ngomong banyak salah ngomong pendek salah gak ngomong salah maaf itu suami istri betul gak? ngomong kenceng salah pelenggut saya gak dengar eh kok mau pukul suami gak boleh tuh betul rekan ya itu kita itu kita ya sederhana maka itu bereskan hari ini jadi kalau ada setan dalam rumah tangga kita yang salah pasti kita karena kita ngundang mereka dan kalau kita ngundang mereka kita ngusir Yesus sepakat negeri jaga terus jaga Efesios 4 untuk udara yang terakhir Efesios 4 mulai ayat 25 ini soal untuk suami istri sama apa jam 104 Efesios 4 ayat 25 karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota nah kata sesama anggota itu yang saya ambil ini suami istri bukankah suami kepala istri itu tubuh kan kita sesama anggota karena kalau tidak sebelum ada keributan besar dalam keluarga kita yang setan buat adalah dusta telah coba cara jujur tetangga kita bisa nipu kita dustai kita teman baik kita sahabat kita teman bisnis bisa dustai kita betul? tapi saya tanya ternyata dusta yang paling menyakitkan itu kalau ada satu tempat tidur dustai kita jawab iya itu paling menyakitkan maka itu ada firman ini sebab itu buang dari dusta berkata benar jujur apa adanya kalau kita mempraktekkan dalam hidup pernikahan kita kejadian 2.25 tadi terbuka gak ada rahasia ada dusta gak? gak ada terbuka semua dusta apaan dan gak ada curiga ini firman buang dusta diantara kita eh 26 apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa ya, terang bahasa Inggrisnya kurang tepat apabila kamu menjadi marah bahasa Inggrisnya notar itu ya Pak ayat 26 ayat 26 be angry nah terus and do not sin do not let the sun go down on your wrath semua terjemahan bahasa Inggris be angry marah lah lu marah odi sungguh silahkan cungguhnya semua musim marah tapi jangan sangat berdosa jadi boleh suara ini untuk suami istri saya pernah diskusi dengan psikolog ya tentang ayat ini dalam psikologi itu ada hukum orang marah dipendam itu jadi sakit maka itu diungkapkan dan Tuhan tahu suami istri itu dua orang yang paling gampang saling buat marah pocor itu memang maka itu diijinkan karena be angry tapi nah dan tesisnya dalam bahasa Yunani itu present continuous tense iya jadi marah pagi-pagi sore sore ya sore ya sore ya mulai klitik-klitikan lagi suami istri mulai bunyut tinggal tidur besok pagi lanjut sampe lu maaf-maaf aku salah maaf udah lanjut besok adeta sampe kapan sampe kamu capek yang bosan marah itu sedikit udah kita gitu sering continue jangan itu susah nampak loyang lagi ya to be continue to be continue ini firman luar biasa begitu tahu papa kita bahwa kita boleh marah karena suami istri begitu waktu saya belajar seluruh ayat pernikahan di Alkitab yang belum menikahi anak-anak ternyata ini kumpulan ya gak ada ayat spesifik kalau ada orang yang menikah dapat yang cocok menikahlah dengan mayat itu baru cocok aman gak pernah tersinggung gak pernah apa-apa tapi gak mungkin nah karena itu diberi ayat 26 kalau punya robot gak bisa marah-marah gak kasih duit pun gak marah nah keat 27 apa yang terjadi kalau matahari selah terbenam dan kita gak saling mengampuni keat 27 ya pak sampe silahkan nor give place to the devil no no can't give place to the devil dan kita gak saling mengampuni hanya orang goblok yang ngundang setan nginep di rumahnya jangan jangan jadi ketika suami istri gak saling mengampuni sudah matahari terbenam berarti malam itu kita ngundang setan nginep di rumah kita ini ilustrasi yang orang harus beri kepada saya semua kita kalau terima tamu wajar gak pakai harus kita siapkan sarapan gak mungkin kita terima tamu ya bisa cari sendiri makanya murah jatuh yang punya rumah ini nanti sekarang dengar ketika setan kita undang nginep di rumah kita karena malam ini kita gak berdamai sarapan setan pasti anak-anak kita maka itu ketika anak-anak sakit ini sedang puluhan tahun mengajar banyak warga jangan ke dokter kalian dua berlutut diada bantuan jujur siapa belum ngampuni siapa ini itu membuat anak-anak sakit maka itu saudara mulai hari ini rendahkan hati jadi di gereja kita bisa pura-ura sok rohani, sok suci yang gak nyanyi apa tangan merem-merem kepala mirip tapi hati ini berdedek orang jama bilang hati ini didongkong dengan pasangannya ya aduh jaga keluarga kita amin karena ada Tuhan yang mau bertahap amin jadi Tuhan tidak bertahap di tempat lain di keluarga ayat terakhir ibran 13 ayat 4 mau ini seru ayat ini saya dapat bulan Juli tahun 87 saya gak akan lupa suatu hari lalu saya lagi merenung untuk mempersiapkan pelayanan rally anti perceraian waktu itu roh kubus menurut saya berat sekali beban itu gimana? rally loh jadi saya mulai dari Denpasar kebaktian dan latar percayaan Denpasar, Banyuwangi, Jember, Propolinggo terus ke Belitar, Malang, Surabaya, Jogja, Solo, Cirebon, Bandung sampai Jakarta itu berapa bulan saya gak tau nah pendidikannya ganti-ganti tapi saya tetap karena saya dapat visi itu nah yang ada Edilio, Sopaka, Samiton, Pangela Ibu Christine Heri Pak Oba Jarawan ini sudah banyak saya lupa saya baca nah waktu saya mau persiapkan itu satu ayat ini menunjuk ibran 13 ayat 4 saya mau membaca silahkan hendaklah kamu semua penuh normal terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang Sunda dan pejina akan dihakimi Allah saudara perhatikan tidak ada government negara manapun di dunia yang buat sensus tempat tidur rakyatnya itu pemerintah nganggur kita pun tersinggung kalau sampai tempat tidur kita disensus tapi hanya pemerintahan kerajaan surga yang mencensus tempat tidur suami istri kalau bahasa Inggris lebih jelas your marriage bad cumanya ada kata itu rancang pernikahan rancang pernikahan rancang pernikahan Indonesia cuma tempat tidur sehingga ternyata tempat tidur kita kotor undefined nacis itu bukan karena kita terus sibuk sampai sepredi ke belakang dicuci bukan tapi kalau ada orang ketiga di tempat itu nah aneh satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang minta untuk dikuduskan itu ternyata bukan mimbar gereja bukan bukit doa tempat tidur suami istri nah itu Juli 87 saya tanya ngapain nah pakai hukum perjanjian lama setiap kali Yahweh Tuhan hadir di satu tempat perjanjian lama selalu ada kalimat tempat ini kudus betul? nah lalu di perjanjian baru papa minta kita mengutuskan tempat tidur pernikahan kita ternyata itu tatanya istru supaya kudus dimana dia hadir itu tempat kudus katakan amin jadi Tuhan gak hadir dimana-mana di tempat tidur kita suami istri itu luar biasa amin maka itu dengan kasus ini kalau kita enggak tulis suami istri maaf maaf ya tidak ada hukum lain di dunia tidak ada hukum lain di dunia kecuali hukum Kristus kita dituduh berjinah bukan karena ketemu orangnya peluk juga tidak betul enggak? betul enggak? kalau kita melihat orang lain dan menginginkannya waduh saya bilang sepedetan-pedetan seorang pendeta mata tetap bisa kurang aja betul enggak? aduh ini hukum berat loh sudah ada jadi berjinah itu gak pernah ketemu orang dari jauh nah maaf wajar atau tidak kalau suami jengkel pada istrinya ini saya ambil frontal saja istri jengkel dengan suaminya terus mikir mantan pacar maaf lu bisa kok? itu tempat tidur kita carjaman enggak perlu menghadirkan orangnya kita lagi gak suka ini sampai setan masuk kita diajak mikir orang lain waduh yang keren ayat ini coba hendaklah kamu semua kamu semua penuh hormat full respect about marriage saya mau buktikan untuk Indonesia yang belum tahu sepeda kebetulan ada dua tokoh di Indonesia satu Islam satu Kristen maaf ya saya cuma ngomong ini karena berhasil masih ingat ustaz terkenal lah agim ya kapan pengoran yang hancur? ketika dia kameran di cerikan istrinya loh padahal dihukum mereka boleh loh tapi ternyata perempuan normal gak suka di mati kedua Ahok maaf kapan pengoran Ahok turun? ketika dia cerikan istrinya artinya firman ini tertulis di hati semua manusia gak peduli agamanya apa saja kalau perkawinan harus dihormati satu suami satu istri luar biasa nah anak-anak kita melihat ini maaf hampir semua anak-anak anak perempuan khususnya kalau melihat papanya suka nyakiti mamanya anak ini takut menikah wajar sehatan itu kurang aja betul maka itu suami istri periksa tempat tidur kita tidak boleh ada orang ketiga kecuali Tuhan Yesus diantara kita Amin ini yang Tuhan minta maka itu selama pandemi kini biar kekugusan pernikahan kita makin dari makin nyata bagikan firman ini kepada sebanyak-banyaknya teman kita saudara kita supaya mereka juga bisa hidup benar di dalam kita aduh betapa indahnya saudara ketika ekonomi kacau tapi rumah tangga bahagia sudah ekonomi kacau rumah tangga ribu terus betapa menderitanya anak-anak yang menderitanya maka itu hukum Kristus saling mengampuni saling mengampuni saling mengampuni berapa kali? tujuh puluh kali tujuh kali bukan tujuh puluh kali itu seventy times seven wih luar biasa yang di rumah berdamai yuk enak berdamai yuk mengampuni itu bahagia sekali dan sehat maka itu covid sampai hari ini gak ada obatnya kenapa? memang Tuhan gak akan izinkan manusia menemukan obat covid sombong sekali obatnya ternyata imun dan imun dalam diri kita cuma satu berarti kita gembira terus amin itu obatnya nah itu dia gembira sering mengampuni jangan lupa jangan lupa